Halo sahabat Nova, ternyata tak hanya ibu yang terkena dampak dari beban kerja berlebih alias burnout di masa pandemi ini. Kondisi sekecil pun harus diperhatikan lho. Toh selama satu tahun kebelakang, mereka juga dituntut untuk turut di rumah saja dan hanya bisa berinteraksi dengan ibu dan ayah serta keluarga di rumah. Jangan sampai nih si kecil jadi korban akibat burnout yang kita rasakan. Lantas, bagaimana jalan keluarnya? Sebelum membahas hal ini lebih jauh, sahabat Nova jangan lupa untuk like dan komen video ini dulu ya. Saat sahabat Nova mengalami burnout karena pekerjaan, seringkali kita tak sadar malah melampiaskannya pada anak kita. Mulai dari bentakan, teriakan, mengepal, melempar barang, hingga mencubit anak dengan keras. Padahal hal itu bisa membuat psikis dan fisik mereka ikut tersakiti juga. Anak jadi hilang kepercayaan pada ibunya. Mereka ketakutan dan merasa tidak dicintai lagi. Apalagi jika hal itu terjadi saat anak berada di masa emasnya. Bayangkan saja, jika di masa itu ia melihat sosok ibu yang sering membentak, marah-marah, membanting barang, mengepal tangan anak dengan keras, hingga membuat anak terluka apakah si kecil masih akan baik-baik saja ke depannya. Tentu sudah pasti ada dampak buruk yang menghantui. Lantas apa saja sih dampak buruknya? Anak bisa menjadi murung, enggan makan, menolak untuk disentuh, lebih nyaman dengan ayah, kakek nenek, atau susternya. Anak selalu berkata, mama jahat. Ada ketakutan saat melihat ibunya dan anak menjadi tidak betah di rumah. Nah sahabat Nova, agar hal itu tidak kejadian dan kita pun terhindar dari burnout pekerjaan, maka kita wajib membangun rutinitas kerja yang sehat. Khusus bagi ibu pekerja yang masih bekerja dari rumah, berikut tiga tipsnya. Pertama, bangun rutinitas dan tepat buat jadwal. Bangun rutinitas kerja yang terukur selama di rumah, supaya kita punya kendali atasnya. Memang selalu ada kemungkinan dapat pekerjaan dadakan, tapi setidaknya kita punya acuan untuk melakukan kegiatan setiap hari dengan tahu persis kebutuhan kita dalam pekerjaan dengan membuat jadwal. Kedua, atur alarm berhenti. Atur waktu kapan maksimal untuk tutup laptop. Waktunya disesuaikan dengan kondisi dan jenis pekerjaan sahabat Nova. Jika perlu, matikan smartphone atau nyalakan fitur Do Not Disturb jika sudah di atas jam maksimal kerja yang sahabat Nova komit di awal. Dengan ketegasan itu, akhirnya kita ada waktu sendiri untuk diri atau keluarga dan si kecil. Tapi, sahabat Nova juga wajib meningkatkan kesadaran akan menghargai waktu sesama rekan kerja ya. Ketiga, cuti atau jeda sejenak. Cuti bisa jadi solusi saat kita sama sekali tak punya waktu untuk diri sendiri. Dengan cuti, kita bisa menenangkan diri, refreshing, termasuk jadi sarana meningkatkan performa saat kembali bekerja. Sehingga, kita pun tidak akan mengalami burnout yang bisa berdampak buruk pada kesehatan mental si kecil. Ingat, kita ini manusia yang hidup di banyak dimensi, bukan hanya di dimensi kantor saja. Kita punya dimensi keluarga, pribadi, dan juga spiritual. Pada akhirnya, kita juga butuh keisi imbangan antara pekerjaan dan kehidupan keluarga kita. Jadi, jangan enggak enak untuk ambil cuti ya. Nah, itu tadi sahabat Nova tips untuk kita agar tidak mengalami burnout dalam pekerjaan yang dampaknya bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan mental si kecil. Sahabat Nova, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Nova, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tak ketinggalan video menarik dan edukatif lainnya ya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!